yo 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 welcome back again to kelas invest teman-teman Terima kasih sudah terus pantangin kelas invest and video-video tentang cryptocurrency ya jadi sekarang intinya cryptocurrency alias terutama Bitcoin sepertinya sudah ada pembelian di area bawah sehingga ada pergerakan sedikit untuk koreksi ke atas teman-temannya sedikit berpengaruh lah terdata perkembangan dunia trade cryptocurrency ya tapi kita langsung aja lihat bagaimana pergerakan dan ditambah dengan news-news tentang Bitcoin ada yang mendukung ada yang kontra dengan Bitcoin ya terutama di government-government berbagai negara teman-teman Oke teman-teman kita langsung aja di cointelegraph.com saya akan jelasin ada news yang akan saya bagikan kepada kalian baru bagi kalian yang belum tahu ya tentang news ini jadi ada berita tentang dari regulator Hongkong ya regulator keuangan Hongkong yang akan berencana untuk memban trading Bitcoin cryptocurrency yang dilakukan oleh retail jadi fokusnya kalau saya baca di berita ini jadi hanya milioner ya hanya milioner triliuner yang diizinkan untuk berdagang Bitcoin dan cryptocurrency di Hongkong jika proposal FTS STB itu disetujui oleh legislatornya kota Hongkong yang yang dipotong Hongkong jadi kalau kita lihat di sini teman-teman ya intinya adalah dia membatasi perdagangan cryptocurrency dan Bitcoin hanya untuk kalangan milioner aja jadi sekitar hanya tujuh persen ya di populasi warga di Hongkong ya jadi itu yang milioner hanya sekian teman-teman jadi yang banyak tidak bisa bermain crypto yang sedikit yang apa namanya milioner triliuner disinkan untuk membeli crypto mungkin ini salah satu regulasi untuk mencegah crypto semakin meluas teman-teman jadi dibuatlah sebuah cara-cara untuk membatasi crypto currency agar tidak semakin meluas ya itu merupakan opini dari berita ini yang saya bisa sampaikan kepada kalian teman-teman disini disebutkan bahwa in another related development Hongkong government is reportedly planning to empower the city security and future commission to withdraw the license of already authorized crypto exchange yang artinya adalah di sisi lain yang pemerintah Hongkong dilaporkan berencana untuk membangkitkan kembali sekuritas dan beberapa komisi keuangan untuk menarik lisensinya tentang crypto exchange ya Jadi ini adalah usaha-usaha pemerintah Hongkong itu intinya teman-teman nanti kalian bisa baca sendiri ya di kointelegraph.com and next adalah iya berita salah satu akibat dari mungkin dominonya si Elon mas ya kayaknya ini sih menurut saya sih of ini saya sih hanya ikut ikutan aja Greenpeace top accepting Bitcoin donation cities high kinerjus sama seperti Elon mas jadi Greenpeace menyetop donasi melalui Bitcoin ya karena isu penggunaan energi yang terlalu besar ya enggak beda jauh lah tentang-tentang itu karena ini efek domino yang mungkin bisa membuat beberapa waktu nanti kemarin dan next itu Bitcoin masih volatile ya dan masih di area bawahnya ini yang yang menyebabkan masih belum stabil dan masih belum naiknya Bitcoin next US Treasury Propos kripto transaction over 10 KB reported to IRS yang artinya adalah berita ini kesimpulannya adalah teman-teman gini ah Departemen keuangan Amerika Serikat itu kenapa namanya berencana untuk memberikan apa ya semacam pajak lah atau sebuah ya pajak itu Oh untuk transaksi Bitcoin yang senilai di atas puluh kaya US dollar jadi disini sebutkan bisnis jatrisif kripto aset with far market value of more than 10.000 US dollar would also report on artinya bisnis yang menggunakan transaksi kripto aset itu wajib dilaporkan jika nilainya di atas puluh ribu US dollar tapi ini masih rencana ya teman-temannya semoga tidak jadi supaya harga Bitcoin tetap langsung naik tapi menurut saya semakin masifnya perkembangan kripto keren sih teman-temannya itu beberapa pemerintah di seluruh negara itu pasti akan membuat regulasi-regulasi seperti ya di investasi saham investasi apa namanya reksadana investasi misalnya suku retail dan lain-lain pasti akan diselipi oleh regulasi karena pengendalian keuangan ada berada di konfirmasi masing-masing negara ya teman-temannya kita hari ini ya kalau Ellen masih Lightning Network need to scale Bitcoin for no yang artinya kurang lebih gini temen-temen Haa Helen Mas bilang kalau misalnya Bitcoin memerlukan lighting Network jadi lighting network itu kalau kalau saya baca tadi sedikit itu lighting network itu lea jaringan di atas blokchain ya blokchainnya si Bitcoin lah gunanya apa supaya transaksinya lebih cepat dan harga transaktifinya lebih murah jadi ke kesimpulannya sih gitu kalau saya baca tadi di pemberita ini sampai sekarang bagaimanapun like itu akan dibutuhkan untuk mendukung required bandwidth jadi bandwidth sekarang untuk Bitcoin itu dia membentukkan lightnik yang benar-benar supaya apa transaksi itu lebih cepat dan lebih murah teman-teman ya dan bisa bersifat massal kalau saya baca di sini ya nanti kalian bisa baca sendiri di perkembangan di Bitcoin sekarang sedikit lebih apa namanya ada reversal ya ini ini ada pembelian volume besar-besaran di sini di saya Zoom sini pada tanggal 20 kemarin ada pembelian besar-besaran semoga di hari ini juga bisa menutup di era 43,656 US dollar jadi ketika dia bisa menutup menutup di era ini teman-teman oke ketika bisa menutup di era ini di atas ini kemungkinan akan reversal ya teman-temannya nah di atas ini itu kemungkinan bisa reversal teman-teman supaya Bitcoin tidak terus turun teman-teman jadi ketika dari versi ini itu nanti ke arah 43.766 US dollar itu kemungkinan nanti bisa ke 45.000 US dollar jadi supaya ada reversal kalau ini masih belum sepenuhnya ada pergerakan bulis ya atau reversal dari beris ke bulis jadi ini masih belum teman-teman masuk belum dan mengindikasikan untuk Bitcoin tapi kalau misalnya bisa saya gambarkan sini kalau menurut saya gimana untuk pergerakan selanjutnya kalau misalnya dia biar bener bisa reversal dan menembus di 50 ya 60-an lah lalu dia koreksi dulu di 48 kemungkinan dia bisa membentuk sebuah Invert head and shoulder teman-temannya inverted head and shoulder itu menandakan area untuk bulis ya bergerakan dari trend koreksi ke bulis nanti kalian bisa lihat di Google ya jadi kalau misalnya seperti ini 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 sangat bagus sekali teman-teman untuk melanjutkan kenaikannya Bitcoin keep one keep hold keep invest teman-teman see you